Pilu ratapan orang tua Brigadir J. Lama berjuang, kini Ferdi Sambo malah dapat diskon hukuman. Keputusan Mahkamah Agung ini tentu saja membuat banyak orang shock dan tak menyangka, termasuk pihak dari keluarga Brigadir J. Lantas, bagaimana tanggapan keluarga Brigadir J atas keputusan ini? Keputusan Mahkamah Agung yang meringankan hukuman mantan Kadif Propampol Riverdi Sambo memicu kekecewaan Ibunda Brigadir Joshua, Rosti Simanjuntan. Dirinya mengaku sangat kecewa atas keputusan MA yang membatalkan hukuman mati Ferdi Sambo menjadi penjara seumur hidup. Keputusan tersebut menurutnya sangat melukai rasa keadilan dan perasaannya sebagai orang tua Brigadir J. Kami sangat-sangat kecewa, kata Rosti. Meski demikian, Rosti mengaku belum mendapatkan informasi pembatalan hukuman mati. Terkait hal tersebut, pihak keluarga katanya akan berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum. Diberitakan sebelumnya, mantan Kadif Propampolri Riverdi Sambo akhirnya bebas selamat dari hukuman mati setelah Mahkamah Agung meringankan hukumannya menjadi penjara seumur hidup. Hukuman Ferdi Sambo menjadi ringan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Rofriansa Joshua Huta Barat yang diajukannya. Kepala Biroh Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Sohadi serta empat anggotanya, yakni Soeharto, Jupriadi, Desna Yeti, dan Johannes Priyana. Penjara seumur hidup, kata Sobandi. Selain Sambo, tiga terdakwa dugaan pembunuhan berencana tersebut juga yang disidang hari ini. Mereka adalah istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Selanjutnya, mantan Ajudan Sambo, Riki Rizal, dan pembantu rumah tangganya, Kuat Maruf. Terima kasih. Terima kasih.